Program ini merupakan kerjasama Pemprov Sulsel dengan BUMN dan sejumlah perusahaan swasta serta TNI Polri dalam mengawal program Pasti Beraksi Peluncuran program penanganan anak putus sekolah Pasti Beraksi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini ditandai dengan penanda tanganan kerjasama Program Pasti Beraksi menyasar anak-anak putus sekolah di Sulawesi Selatan untuk dibina dan dibantu agar dapat kembali bersekolah Pasti Beraksi juga melibatkan pemerintah kecematan hingga kelurahan dan warga setempat Program ini pun mendapat respon positif dengan menyerahkan dana CSR secara simbolis ke Gubernur Sulawesi Selatan Saya rasa banyak putra kami dengan Bukupati, Bukupati kami terbaik kami ini waduk-waduk kota-waduk kota bisa langsung ke murah-murah, dorut-dorut-dorut-median dia sekolah, dia tidak sekolah, kenapa? kapan progresnya sedikit jauh untuk memberikan target mungkin dari camat-camatnya bisa turun untuk melihat tolong ini tugas tambahan bagaimana mencadaskan anak-anak karena investasi terbaik adalah SDM investasi terbaik adalah SDM bagaimana membutuhkan karakter, bagaimana membutuhkan pendidikan ya selama ini kan tidak ada koordinasi dan segisir nah saat ini sebenarnya keadaan korun ini hanya untuk koordinasi aja ini kan dari daerah-daerah juga masukannya dari Seremba naik ke kumpulan program etalase dikimpulkan di provinsi, dikurungkan Bapak Kunur kepada Bapak Urbangda Bapak Pilat Bangda sebagai tim fasilitasi menurunkan lagi ke korun KESAR selamat menikmati